10 tahun mendatang, tak hanya itu pihak klub juga berencana membuat patung Khoirul Guda di area stadion serta mengabati namanya sebagai nama lapangan tempat latihan para pemain persela mungkin nanti kita akan mempensiunkan nomor 001 ini sampai selamanya di persela dan kemudian juga kita ada berbagai masukan dari para supporter, para pecinta bola lemongan untuk membuat patung Khoirul Guda di stadion dan yang jelas kita juga akan memberikan, mengabatikan nama Khoirul Guda ini di beberapa tempat-tempat olahraga mungkin ada lapangan bola latihan, lapangan bola kedua sementara itu rumah duka Khoirul Guda di Sukamulyo Lamongan hingga Senin sore masih terus didatangi para pelayat diantaranya Bupati Lamongan dan unsur pimpinan daerah setempat sang istri Lidia Angraina yang ditemui di rumah duka menuturkan bahwa almarhum merupakan sosok ayah yang sangat segerhana dan inspiratif putra sulung Khoirul Guda Muhammad Rahul bahkan bercita-cita ingin menjadi pasepak bola seperti sang ayah menurut informasi Bupati Lamongan yang datang ke rumah duka pemerintah setempat rencananya akan membiayai sekolah kedua anak Khoirul Guda hingga lulus SMA dari Lamongan Jawa Timur, Rizal Pakleti, Metro TV Pemirsa seperti apakah standar disasi?